Hai everyone, welcome to La Baik Bongca Eugene yang pingsan sekarang sudah bangun dan menengok Cansung lagi Ketua Ki galau nih karena belum tahu mereka sudah ketukar apa belum Akhirnya Eugene membungkukan badannya dan berkata Hyung Nim Itu artinya badan keduanya belum ketukar Cansung tiba-tiba bangun minta minum dan teriak kalau dia kehausan Eugene segera mendekat dan memberinya air Cansung tersedak Eugene meninggikan kasurnya tapi Cansung teriak kesakitan Cansung bilang bahkan aku gak bisa minum air jadi bunuh saja aku Ketua Ki membentak Cansung Cansung melawan, ayah pasti terbebani olehku katanya Ketua Ki menangis bukan itu maksudnya Jadi Cansung ini lebih memilih meninggoy daripada harus di penjara Bener-bener deh Ketua Ki seperti biasa lagi menjaga putra kesayangannya Pengawalnya masuk dan memberitahu hal mendesak Sehingga Ketua Ki pamit sebentar Ketua Ki minta satu pengawal lain mengawasi Cansung di dalam Cansung tiba-tiba memanggil pengawal dan minta kue lemon Beberapa saat kemudian pengawal dapat telepon kalau Cansung sedang kritis Eugene sangat terkejut melihat Cansung sedang dibawa ke ICU dan dia penasaran ada apa Lalu suster bilang bahwa pasien baru saja makan kue lemon dan tiba-tiba koma Ketua Ki kebetulan menghampiri Cansung yang akan dibawa ke ICU Dokter menjelaskan kalau Cansung kena serangan jantung, dalam tubuhnya ada kandungan pentana, zat yang 50 kali lipat lebih parah dari morfin Ketua Ki marah gimana bisa? Kan Cansung gak bisa gerak Dokter bilang sepertinya Cansung mencoba untuk mengakhiri hidup Pengawal yang menjaga Cansung nyeritain kalau Cansung minta kue lemon lalu dia menyuapinya Tapi baru saja sesuap, ternyata Cansung kejang-kejang dan kesusahan bernafas Ketua pun langsung menampar si pengawal tersebut Setelah kejadian kue lemon tersebut, Cansung sekarang sudah siuman Orang tua Cansung segera menemani anak semata wayangnya Cansung memanggil ayahnya dan berkata Aku pikir ayah akan memahamiku Seharusnya ayah tidak perlu menyelamatkan aku Meski aku tersiksa itu lebih baik daripada seperti ini Ibu menangis kecewa Gimana Cansung bisa ngomong kayak gitu? Yujin mengintip kamar Cansung Di sana Cansung marah kenapa ayah tidak membiarkannya mati Aku akan mencoba lagi mencari cara untuk mati Ayah menimpali Kau mau hidup seperti Yujin kan? Ayah bilang akan mengganti tubuh Yujin dengan tubuh Cansung Dan dia tahu caranya Yujin sangat terkejut setelah mendengar hal itu Metode gila itu akhirnya dilanjutkan Yujin diculik dan dibawa ke sebuah tempat rahasia bersama Cansung Metode bertukar tubuh akhirnya dimulai lagi Dokter mengaitkan tangan Cansung dan Yujin Tapi ternyata ada gangguan lain Yaksa wanita datang dan merebut alat itu kemudian membuangnya Ketua Ki langsung menangis karena gagal menyelamatkan Cansung Kondisi Cansung sekarang masih sangat emosien Kerjaannya cuma teriak-teriak kelaparan, kehausan Dan di luar kamar ketua Ki cuma membiarkannya aja Kejayaan penjahat psikopet akhirnya berakhir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!